selamat pagi semuanya kali ini saya mau sharing perihal tentang mitos ataukah fakta bahwa DJI drone dia akan kembali return to home ke arah home point yang terekam pada penerbatan sebelumnya jika kita tidak sabar melakukan penerbangan yang terakhir itu tanpa menunggu record home point nah apakah itu benar adanya mari kita simak kali ini nah itu di dalam video terlihat tangan saya memegang bagian atas DJI drone pantom 4 tujuan saya adalah untuk menghalangi sinyal GPS nah memang untuk kali ini ini hanya sekedar untuk menghitung perkiraan waktu seberapa cepat respon sensor GPS nya mengolah data dari satelit hingga mendapatkan lokasi yang akurat nah sempat kita menunggu proses IMO nya warming up ini tangan saya masih saya tahan di atas drone saya lepas kita tunggu berapa detik kemudian nah nah ternyata gak lama sekitar 3-4 detik dia sudah berhasil merecord home point hanya membutuhkan 8 satelit nah coba saya tutup lagi satelit tinggal 3 dia kuning lagi artinya ati mode atau vision mode nah saya lepas lagi langsung masuk ke GPS mode lagi saya taruh tangan lagi kembali ke optim mode dan saya lepas lagi nah satelit langsung 9 langsung ijo langsung GPS mode itu adalah perkiraan nanti kita gunakan untuk tes di lokasi yang kedua ini nanti tes akan kita lakukan di 2 lokasi yang pertama adalah disini mulai terbang ini saya lakukan di area depan halaman rumah saya halaman depan rumah saya jadi nanti kita akan coba apakah di lokasi yang kedua kita akan coba paksakan terbang sebelum record home point apakah dia akan kembali ke rumah saya ini atau tidak oke kita kembali ke percobaan yang pertama dulu ini kita sudah berjalan meninggalkan home point sejauh 160 meter saya sengaja untuk tidak mencari lokasi yang yang free pada line of sight nya sehingga saya bisa memastikan tidak sampai beberapa ratus meter mungkin sinyalnya akan hilang karena kita memang sengaja poin nya agar dia akan segera masuk ke mode RTH file save RTH nah ini sudah disconnect kita tunggu beberapa saat dia akan masuk ke RTH nah sudah kembali ke sudah menginisiasi return to home oke oke ini kita percepat videonya biar yang penting sudah dapat poin nya ini perjalanan menuju ke home point yang di depan halaman rumah saya oke ternyata proses return tidak mengalami kendala apapun hanya memang mulai set tidak lebih dari 2 meter dari titik yang semula oke habis ini kita akan lanjut berangkat ke lokasi kedua untuk melakukan pengujian take off tanpa menunggu record home point oke kita ketemu lagi di lokasi percobaan kedua ya dalam session percobaan kedua ini kita akan melakukan penerbangan paksa tanpa harus menunggu home point has been recorded atau tanpa drone belum merekam home point lalu apa yang akan terjadi nah ini tangan kiri saya memegang bagian atas drone gunanya seperti yang di percobaan pertama tadi adalah untuk menutupi sinyal GPS dari satelit agar drone tidak mendapatkan sinyal dari satelit sama sekali ya oke ini sudah siap siap untuk terbang seketika tangan saya lepas saya akan langsung take off dan meninggalkan titik home point secepatnya oke siap kita hitung berapa detik dia ah tuh satelitnya sudah memulai naik satelitnya naik dan akhirnya disitulah home point has been recorded ternyata apa yang terjadi gak berapa lama hanya dalam hitungan detik gak sampai 5 detik dari kondisi awal drone belum pernah mendapatkan sinyal satupun dari satelit dan hanya berjalan beberapa puluh meter dari lokasi yang aslinya take off sesungguhnya lokasi take off sesungguhnya gak bisa kita sebut home point lokasi take off sesungguhnya hanya berjarak beberapa puluh meter saja atau berjarak gak lebih dari 5 detik dia telah mendapatkan home point jadi jadi apa yang kita pelajari disini adalah memori tidak di dalam drone yang berisi data home point telah terisi oleh posisi yang tidak jauh dari titik take off yang sesungguhnya padahal di lokasi penerbangan yang kedua ini berjarak sekitar 300 atau 400 meter dari lokasi yang pertama saya tadi di dalam perumahan nah ini saya lakukan di pinggir sawah kita tunggu apakah RTHnya akan kembali ke rumah saya atau tidak ini kita cek ya di dalam map selisih antara posisi saya pilot yang tadi hanya ketika take off hanya berjarak lebih dari 2 meter dari drone ini ternyata home point yang terekam pada jarak yang cukup jauh hitungannya berpuluhan meter perhatikan titik biru dengan logo home point nah itulah selisihnya itu adalah jarak ketika drone belum mendapatkan home point nah sekarang kemanakah drone ini akan RTH apakah ke rumah saya nah dan dari ini telemetri terlihat di kolom distance huruf D ternyata titik 0 meternya 0 meter dari home point itu ada di sini padahal di tengah tengah video video ini padahal saya dan drone tadi take off ada di sebelah sana itu terlihat nah di sebelah truk itu tadi tapi sekarang dia landingnya ada di sini dan bukan di dalam perumahan di percobaan yang pertama tadi jadi ini pelajaran apa yang bisa kita tarik adalah bahwa jika kita terkesa-kesa terbang tanpa menunggu lock home point risikonya adalah kita terpaksa terbang dalam mobil hati atau vision sama sekali tidak ada kaitannya dia akan menyimpan home point di penerbangan sebelumnya kecuali dalam konteks dari sejak landing di lokasi yang pertama drone tidak dimatikan kemudian dibawa ke lokasi yang kedua jarak berapapun beratus ratus meter atau mungkin berkilo kilometer maka memori yang tersimpan di dalam home point adalah tetap memori penerbangan yang pertama tadi nah itulah yang mungkin menjadi mitos yang dipercaya banyak orang hingga saat ini sepanjang drone dimatikan setelah penerbangan yang sebelumnya maka semuanya akan baik-baik saja selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati